Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat bergabung kembali dengan Lizvika Channel Di video kali ini kami akan kembali berbagi update dan informasi kepada teman-teman semua Terkait dengan selain PKH dan BPNT tahap ketiga Bantuan tunai Rp300.000, Rp500.000 dan Rp900.000 cair bersamaan Mulai 9 hingga 30 September tahun 2023 Sudah bisa teman-teman cek mulai pagi Bagi teman-teman penerima bantuan sosial selain PKH dan BPNT Simak video ini sampai selesai Jangan di skip untuk daerah mana saja Bantuan Rp300.000, Rp500.000 dan Rp900.000 ini dicairkan Dan juga akan ada update dan informasi terbaru Terkait dengan pencairan bantuan PKH dan BPNT melalui Bank Himbara Dan pencairan PKH tahap ketiga dan BPNT tahap ketiga melalui kantor pos Jadi jangan sampai teman-teman ketinggalan update dan informasi terbarunya Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel kami Mohon bantuan untuk mensubscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update dan informasi terbaru dari kami Seputar pencairan bantuan reguler dan non-reguler dari pemerintahan pusat Ataupun bantuan dari pemerintahan daerah Terima kasih telah menonton Teman-teman penerima bantuan sosial dari seluruh Indonesia Dari Sabang hingga Merauke Untuk pencairan bantuan PKH tahap ketiga dan penyaluran BPNT periode Juli-Agustus Hingga hari ini masih berlangsung pencairan ke rekening KKS teman-teman Baik yang cair melalui rekening BRI, BNI, BSI Ataupun pencairan melalui Bank Mandiri Nah bagi teman-teman untuk pencairan bantuan PKH tahap ketiga dan BPNT Juli-Agustus Melalui Bank Himbara ini seperti pencairan di tahap-tahap sebelumnya Untuk pencairan ini dilakukan secara bertahap Karena pihak kementerian sosial mengirimkan data penerima Di tahap ketiga ini melalui Bank Himbara juga secara bertahap Atau dibagi ke dalam termin atau gelombang pencairan Bagi teman-teman yang belum cair bantuan PKH dan BPNT melalui Bank Himbara hingga hari ini Pastikan bahwa data teman-teman sudah termasuk sebagai penerima bantuan PKH tahap ketiga Untuk penyaluran di bulan September ini Teman-teman bisa cek di cekbansos.comensos.go.id Karena sudah ada keluaran updatean data penerima bantuan PKH tahap ketiga Ataupun BPNT priode salur Juli-Agustus Dan bagi teman-teman yang datanya di cekbansos terdaftar sebagai penerima Maka bantuan itu akan pasti teman-teman terima Karena untuk penyaluran bantuan PKH tahap ketiga dan BPNT Juli-Agustus melalui kantor POS Ini akan berakhir pencairannya hingga akhir September tahun 2023 Lalu apa kabar dengan pencairan bantuan PKH tahap ketiga BPNT tahap ketiga melalui kantor POS Sudah adakah undangan yang dibagikan oleh PT POS kepada rekan-rekan penerima bantuan sosial ini Nah hingga video ini kami uploadkan Ini belum ada terdengar PT POS sudah membagikan undangan pencairan bantuan PKH tahap ketiga Dan bantuan BPNT tahap ketiga yang cair melalui kantor POS Diinformasikan sebelumnya bahwa di bulan September ini Akan segera dibagikan oleh PT POS undangan untuk penerima bantuan PKH dan BPNT tahap ketiga Namun pada kenyataannya hingga hari ini belum ada tanda-tanda undangan telah diterima oleh KPM penerima manfaat Jadi bagi teman-teman yang pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap ketiga melalui kantor POS Kita berdoa saja semoga PT POS segera menyalurkan undangan Dan untuk penyaluran bantuan melalui PT POS pencairan PKH dan BPNT tahap ketiga Ini dicairkan secara bersamaan Karena di dalam undangan tersebut ada untuk pencairan PKH tahap ketiga dan BPNT tahap ketiga Bagi teman-teman para KPM yang mendapatkan bantuan PKH sekaligus juga mendapatkan bantuan BPNT Itu dia untuk pencairan bantuan melalui PT POS dan untuk KPM yang cair bantuannya melalui kantor POS Ini adalah untuk teman-teman yang berada di wilayah 3T yang dimana jangkauannya sangat jauh untuk menuju Bang Himbara Dan bagi teman-teman selain penerima bantuan PKH dan bantuan BPNT Ada juga updatean terbaru kepada teman-teman untuk pencairan bantuan tunai yang mulai disalurkan Dari tanggal 9 September hingga 30 September tahun 2023 ini bagi teman-teman penerima bantuan sosial Di antaranya ini adalah ada dengan nominal 300.000 rupiah, 500.000 rupiah, dan 900.000 rupiah Nah untuk bantuan yang cair dengan nominal 300.000 rupiah ini merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat di Indonesia yang tergolong masyarakat miskin ekstrim Atau sebelumnya kita kenal dengan bantuan BLT Dana Desa Nah untuk penyaluran bantuan BLT Dana Desa di setiap daerah ini berbeda Untuk nominal pencairannya ada yang 300.000 rupiah, ada yang 900.000 rupiah Yang cairnya 300.000 rupiah itu merupakan pencairan untuk 1 bulan pencairan Sementara daerah yang mencairkan 900.000 rupiah ini merupakan untuk pencairan 3 bulan atau 3 bulan pencairan Nah untuk kebijakan pencairan ini, pemerintah pusat menyerahkan kepada wilayah desa masing-masing Seperti apa akan dicairkan untuk bantuan miskin ekstrim ini Dan untuk penyaluran bantuan miskin ekstrim ini akan dicairkan oleh aparat desa di wilayah tempat tinggal teman-teman Jadi silakan teman-teman cek karena mulai 9 September hingga 30 September Ini akan berlangsung pencairan bantuan BLT Dana Desa ataupun bantuan miskin ekstrim ini Jadi pastikan bagi teman-teman yang terdaftar sebagai penerima bantuan BLT Dana Desa Ini telah menerima pengumuman untuk mengambil bantuan di kantor desa Ataupun di tempat yang telah ditunjuk sebagai penyaluran bantuan BLT Dana Desa ini Jangan sampai teman-teman tidak mengetahui untuk pencairan bantuan BLT Dana Desa ini Dan untuk bantuan-bantuan lainnya seperti bantuan pangan yang juga dicairkan melalui kantor pos Ini sudah juga mulai dicairkan bantuannya berupa baras 10 kg Ini teman-teman bisa mengambil langsung ke kantor pos untuk bantuan pangan ini Jadi bagi teman-teman penerima bantuan sosial baik reguler ataupun non-reguler dari pemerintahan pusat Ataupun pemerintahan daerah di bulan September ini akan banyak bantuan yang akan dicairkan Dan sesuai yang kami jabarkan dari tanggal 9 hingga 30 September ini Ada bantuan BLT Dana Desa yang dicairkan dengan nominal 300.000 rupiah dan 900.000 rupiah Sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing Jadi bagi teman-teman semua itu dia update dan informasi terbaru kita di video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa teman-teman share video ini di akun grup media sosial teman-teman Agar banyak yang mengetahui informasi ini Dan bagi teman-teman semua jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update dan informasi terbaru dari kami Jadi bagi teman-teman semua itu dia Dan jangan ketinggalan informasi dari kami Karena akan ada setiap hari update dan terbaru terkait dengan pencairan bantuan sosial dari pemerintah ini Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih